Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kreasi ku channel Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa bocoran soal psikotest di Indomaret Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang baru bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya Soal tes tulis di Indomaret itu sendiri terdiri dari beberapa bagian Materi utama dari soalnya meliputi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan psikotest Semua soal dalam tes ini tidak dikerjakan secara langsung, tetapi secara bersamaan dan bertahap Artinya, ketika peserta telah selesai mengerjakan soal bagian ke-1, maka soal itu harus dikumpulkan Lalu peserta akan diberikan soal bagian ke-2, dan ketika selesai mengerjakan soal bagian ke-2, soal itu harus dikumpulkan begitu seterusnya Dalam postingan kali ini, saya akan membagikan contoh soal tes tulis masuk kerja di Indomaret Yang saya buat sendiri setelah saya melamar kerja hingga akhirnya bisa diterima kerja di Indomaret Untuk yang pertama, soal operasi hitung sederhana Soal ini yaitu soal operasi hitung dari beberapa angka, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, serta pengurangan Berikut ini adalah contoh soalnya Yang kedua yaitu soal cerita matematika Soal ini ialah bentuk dari kalimat percanaan logika Soal matematikanya berupa penjumlahan, pembagian, pengurangan, serta pemperkalian Dan berikut ini adalah contohnya Yang ketiga yaitu soal jaret angka Tugas dari soal ini adalah Anda harus melanjutkan angka-angka selanjutnya Seperti ini contoh soalnya Serta untuk tips mengerjakan soal tes tulis di Indomaret Yaitu yang pertama, Anda harus berdoa terlebih dahulu Agar dimudahkan dan dilancarkan saat mengerjakan soal-soal Lalu yang kedua, jangan tegang dan tergesa-gesa saat mengerjakan soal-soalnya Yang ketiga, jangan menyontek dan percaya pada kemampuanmu sendiri Lalu yang keempat, kerjakanlah soal-soal dengan tenang Dan yang kelima, kerjakan soal mudah terlebih dahulu Lalu nanti kerjakan soal yang terlihat mudah Dan yang keenam, yang terakhir Periksa kembali jawabannya jika sudah selesai Semoga dapat membantu kamu untuk memeriksakan diri melamar kerja di Indomaret Perlu diingatkan bahwa ini bukan soal asli Melainkan gambaran yang juga tak lepas dari soal tes di Indomaret Yang pernah saya ikuti Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh